Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini Senin 30 September 2024 ya teman-teman perawatan nabulam potanggur supiter ya teman-teman ya pada hari Minggu kemarin itu sudah saya lakukan pemupukan ya teman-teman pemupukan dengan pupuk air lindi ya teman-teman udah saya lakukan sekarang hari Senin itu hanya penyiraman biasa saja teman-teman teman-teman juga sudah saya lakukan penyiraman ya teman-teman tidak sempat saya bikin video ya teman-teman pemupukan dengan air lindi sangat bagus ya teman-teman ini saya coba pemupukan dengan air lindi atau pupuk air lindi ya teman-teman ya seminggu sekali dosisnya itu satu liter air lindi saya campur dengan air 10 liter yang lalu saya siramkan secukupnya saja ya teman-teman ya perkembangannya sangat bagus ya ini juga baru mencoba ya teman-teman ya kalau biasanya pemupukan itu saya lakukan dengan pupuk kimia juga ya kadang-kadang dengan pupuk abimik ya teman-teman ya tetapi saya ingin mencoba dengan menggunakan limbah dapur saja teman-teman dengan air lindi ya cara pembuatannya itu ya pupuk dari limbah dapur itu sampah-sampah kita kita tampung ya di wadah lalu airnya kita gunakan untuk menyiram ya kita kumpulkan dulu airnya lalu kita gunakan untuk menyiram tanaman seperti ini untuk pemupukan ya teman-teman ini bentuknya menggunakan bentuk pohonnya ya maksudnya ya teman-teman ya di dalam planter pick ukuran 75 liter ya teman-teman dan media tanamnya itu arang sekam dan kompos ya teman-teman ya perbandingannya itu satu banding satu teman-teman ya seperti ini dan saya kasih mulsa juga dengan daun-daun kering dari limbah dapur juga yang ada daun bawang ada kulit telur seperti itu ya teman-teman ya ini ada 10 tersier ya teman-teman ya 10 tersier usia-usia tersiernya ini baru satu bulan teman-teman ini satu bulanan usia tersiernya ini ya teman-teman dari pemangkasan ya teman-teman dan bunga-bunganya kemarin itu rontok ya teman-teman tidak jadi buah ya pas penyerbukan itu pada rontok semua kering karena cuaca yang panas panas sekali ya kalau siang ya teman-teman ya itu bunga-bunganya pada kering dan tidak jadi buah dan untuk selanjutnya kita rawat lagi tersiernya nanti setelah usia usianya itu empat bulan ya teman-teman ya usianya empat bulan kita coba pangkas lagi ya teman-teman dan caranya kalau terjadi gagal pembuahan ya apa namanya ya rontok seperti tadi seperti yang saya alami itu saya rawat lagi seperti ini teman-teman tersiernya saya ya saya rawat lagi ya teman-teman ya nanti setelah empat bulan kita pangkas lagi teman-teman dan untuk pembuahan selanjutnya itu kalau di Indonesia itu maksimal kalau mau maksimal ya membuahkan anggur itu ya setahun itu dua kali ya teman-teman ya tapi tahun yang keduanya itu ya kita ibaratnya tidak mengharap biasanya lebih sedikit ya pembuahan kedua itu ya teman-teman ya karena pembangkasannya kita pangkas riset ya teman-teman maksudnya kalau nanti keluar bunga ya Alhamdulillah ya teman-teman seperti itu ya ini tersier tersiernya sudah mulai kalau namanya batangnya yang melah ya yang bawah ya teman-teman ya dan Alhamdulillah sudah mulai masuk musim hujan ya teman-teman ya ini musim hujan telah tiba ya teman-teman ya tapi ya kadang-kadang masih panas ya teman-teman ya kemarin habis terkena hujan itu terlihat subur ya teman-teman karena mungkin air hujan itu mengandung unsur nitrogen ya teman-teman ya jadi di tanaman itu terlihat subur ya teman-teman ya untuk pengendali adama saya masih melihat situasi ya teman-teman maksudnya kalau diserang hama ya baru kita lakukan penyemprotan ya teman-teman tetapi kadang-kadang untuk melakukan pencegahan saya lakukan itu seminggu sekali ya teman-teman ya seminggu sekali dengan dosis yang ringan saja ya teman-teman ya satu tetes gitu ya teman-teman kalau untuk mengendalikan hama kalau terjadi banyak hama seperti kutu-kutuan itu banyak yang saya lakukan itu menyemprot dengan dosis yang ada di kemasan ya seperti itu untuk insektisida basil yang saya gunakan yaitu dosisnya itu kalau mengendalikan hama itu setengah mililiter kita campur dengan air satu liter ya jadi hamanya itu langsung mati kalau terkena semprotan tadi ya insektisida tadi ya teman-teman ya kalau untuk pencegahan hanya dengan dosis yang tipis-tipis saja ya teman-teman sekian dulu ya teman-teman maaf video kali ini mohon maaf segala kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh